Intro Siapa sangka, Umbi Porang yang biasanya dijual dalam keadaan mentah ternyata bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan unik. Nah, melalui tim pengabdian masyarakat ITS beserta kelompok wanita tani Majumakmur, Desa Rejosari, Kabupaten Malang, ternyata Umbi Porang ini bisa diolah menjadi berbagai makanan unik salah satunya adalah mie Umbi Porang seperti yang Luqman bawa saat ini. Nah, pastinya penasaran kan bagaimana proses pengolahan Umbi Porang menjadi berbagai makanan unik ini? Bersama saya Luqman Ali, berikut liputannya untuk Sobat Kampus kalian. Memberi nilai tambah bagi porang, itulah yang terlintas dalam pikiran tim abdi masyarakat yang diketuai oleh Nur Husodo ketika membuat oven pengering mie untuk membantu masyarakat KPHR Bantur Kabupaten Malang. Porang menjadi komoditas yang cukup ramai peminatnya. Awalnya, masyarakat telah memproduksi berbagai olahan unik dari porang, salah satunya berupa produk mie. Namun di lain sisi kendala yang dihadapi yaitu belum adanya teknologi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam memproduksi mie kering. Atas dasar inilah, oven pengering mie dibuat untuk masyarakat setempat. Mesin ini mempunyai kapasitas sebesar 42.000 hingga 63.000 gram untuk sekali proses pengeringan. Durasi yang diperlukan pun untuk memproduksi mie kering dapat dipersingkat menjadi 1 jam dengan suhu mencapai 60 derajat Celcius. Kami sudah bekerjasama dengan perusahaan besar. Saat ini satu sudah terwujud, hasil penelitian sudah. Kami akan mewujudkan empat lagi. Pada akhirnya nanti akan dikomersialisasi. Supaya membantu UKM-UKM bisa menghasilkan produk dengan lebih cepat. Bancangan sudah jadi. Kami sudah siap sebetulnya. Kami akan menata secara intern supaya kami akan bekerja lebih cepat. Rancangan yang kami hasilkan sudah fix. Tinggal kami akan mewujudkan bagaimana secara intern bisa menghasilkan lebih cepat waktu. Melalui proyek ini, Nur Husodo menyampaikan harapannya agar KPHR Bantur dapat menghasilkan berbagai produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi sehingga ketahanan pangan desa dapat terwujud. Bagaimana Sobat Kampus? Kalian tertarik untuk membeli olahan umbi porang dari Desa Rejasari ini? Dan dari Kabupaten Malang, Kru ITSTV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!